Dalam rangka siaga Idul Fitri 1445 Hijriah ini, PLN sudah melakukan persiapan siaga dimulai sebenarnya persiapan awalnya dua bulan lalu, tapi siaganya dimulai dari 3 April sampai dengan 19 April 2024. Nah untuk itu dalam rangka rangkaian menjaga kesiapan lebaran 1445 Hijriah ini, maka kesiapannya terdiri dari pertama adalah pasokan dan stok energi primernya, baik itu batu bara, baik itu gas maupun BPF-nya. Kemudian kedua kami juga menjaga keandalan dari sistem dalam proses itu, maka maintenance pembangkit kami sudah kami lakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Sehingga tadi kita sudah mengecek kesiapan pembangkit di seantero Nusantara, Alhamdulillah sudah siap. Kemudian juga bagaimana evakuasi daya dari pembangkit sampai ke pelanggan melalui transmisi dan gadu induk, tadi juga kita sudah cek satu persatu kesiapannya sudah kita persiapkan dengan baik, dan Alhamdulillah juga sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga dalam hal ini selanjutnya adalah bagaimana kesiapan tim dari disibusi dan juga dari pelayanan pelanggan. Sehingga dalam hal ini kami menyampaikan bahwa untuk menyambut lebaran Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah ini, sistem PLN sudah siap. Nah untuk itu kami juga membangun 2.700 posko di seantero Nusantara. Kami mengerahkan lebih dari 81.000 petugas kami agar pasokan leseknya juga bisa andal dari tim di pembangkitan, tim energy primer, tim transmisi, tim distribusi, dan untuk itu kami menugaskan petugas kami agar betul-betul bisa melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya. Tim kami kami perintahkan untuk lebih responsif lagi kalau ada keluhan dari pelanggan bisa direspon dan diselesaikan secara cepat. Dan khusus untuk mudik kali ini kami juga mempersiapkan bagaimana apabila saudara-saudara kita mudik menggunakan mobil listrik, kami sudah menyediakan 1.299 stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Kalau tahun lalu, kalau akan nge-charge mobil listriknya harus mencari rest area yang spesifik sudah dilengkapi dengan SPKLU. Tahun ini setiap rest area di jalan tol dari Palembang sampai Bakahuni, dari Merak sampai Jakarta, Cirepot, sampai kemudian ke Semarang, ke Solo, ke Madiun, sampai ke Surabaya, sampai ke Banyuwangi, sudah setiap rest area-nya sudah dilengkapi dengan SPKLU. Baik itu rest area dengan kode A, itu pergerakan dari barat ke timur maupun dengan kode B dari timur ke barat, setiap rest area-nya sudah dilengkapi dengan SPKLU. Nah jarak antara rest area satu dengan rest area yang lain adalah 23 km. Sedangkan untuk sekali nge-charge mobil listrik bisa menempuh jarak sekitar 300 km. Jadi kami harapkan ini kondisinya aman apabila saudara-saudara kita mudik menggunakan mobil listrik. Tetapi kalau ada gangguan di mobil listriknya, kami juga sudah mempersiapkan call center 123 dan kami sudah mempersiapkan di aplikasi kami PLN Mobile untuk planning dari suatu trip perjalanan menggunakan mobil listrik. Di sana kami juga menambah satu fitur, adanya call center kalau ada apa-apa dengan mobil listriknya dan nanti langsung chat dengan petugas kami, kami akan merespon dan kami akan segera mengirimkan bantuan misalnya ada kehabisan listrik di tengah jalan dan lain-lain. Jadi intinya adalah agar lebaran 1445 Hijriah ini bukan hanya listriknya handal, tapi kami mengusahakan agar masyarakat Indonesia bisa menjalankan ibadah puasanya dan juga lebaran dalam suasana yang bahagia. Karena listriknya handal, perjalanannya juga lancar. Kemudian untuk itu kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kami berharap agar seluruh saudara-saudara kita yang mudik bisa selamat sampai tujuan dan juga menikmati hari-hari berbahagia dengan keluarga yang tercinta dan nanti juga selamat sampai kembali ke rumah masing-masing. Nah untuk itu sekali lagi kami menugaskan seluruh pegawai PLN agar bisa mengatasi menyediakan listrik yang handal, yang aman, kemudian juga bisa melayani pelanggan dengan lebih baik lagi sehingga khusus untuk Idul Fitri lebaran 1445 Hijriah ini listriknya bukan hanya handal tetapi bisa berjalan dengan lancar. Like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe IKPLN TV karena akan ada video baru setiap harinya.